Saya minta maaf, kalau melibatkan mereka. Baimu mengaku berani membuat konten tersebut karena merasa dekat dengan pihak polsek kebayoran lama. Dia tak menyiangkan hasil kontennya mendapatkan reaksi negatif dari publik. Karena memang sering banget raya ke sini dan juga sudah merasa dekat. Tetapi ternyata dari sisi luar penglihatannya yang lain, kata Baim, saat ditemui awak media. Suami Paula Verhoeven itu mengatakan kehadirannya ke kantor polisi untuk meminta maaf kepada seluruh pihak kepolisian. Baimu menyatakan peristiwa ini menjadi pembelajaran untuknya. Dia akan melakukan intropeksi diri atas tingkatnya yang seolah memanfaatkan masalah sensitif untuk kepentingan pribadi. Saya salah, intropeksi diri karena gak boleh, kita harus hargai institusi pemerintahan kita, tuturnya. Sebelumnya Baimu dan Paula Verhoeven membuat konten tersebut. Prime polisi di polsek kebayoran lama yang diunggahnya, Sabtu 1 Oktober 2022. Baimu dan Paula melakukan prank dengan membuat laporan kasus KDRT ke polisi. Konten tersebut lampas mendapat hujatan karena Baimu seolah memanfaatkan masalah lastik kejaran yang menerima KDRT dari Rizki Bilang. Dan ternyata salah. Orang akan melihatnya itu tetap institusi pemerintah dan takutnya kita semena-mena pada mereka. Dan akhirnya saya tahu saya salah makannya tadi, saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan karena sesalah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf. Dan juga pada korban-korban KDRT, saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali ke arah sana. Sepuluh itu memang saya untuk melakukan hal kemarin. Dan saya juga malah terima kasih buat teman-teman yang sudah menegur saya dengan caranya apapun. Dengan cara apapun. Terima kasih. Terima kasih banget karena memang harus. Terima kasih.